Oke, jadi untuk rencana pembelajaran saya adalah tentang naratif teks, yaitu tentang fantasi, fairytale, dan legenda. Jadi awalnya untuk RPP, komentisi awalnya yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari naratif teks. Jadi, ini tuh melalui aktivitas pembelajaran task-based learning. Nah, tentunya karena ini kurikulum merdeka, ada profil kewajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan, Yang Maha Esa berkebinaikan global, bergotong-loyong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Nah, sarana dan perasarana yang dibutuhkan untuk mengajar ini adalah untuk peserta didik, yaitu lembar kerja icebreaking, Selanjutnya lembar kerja kelompok, alat tulis, alat mewarnai, itu opsional. Nah, perlengkapan yang dibutuhkan oleh guru yaitu laptop, proyektor, contoh teks, dan hadiah stiker, lalu alat tulis. Jadi, target peserta didik pada kesempatan kali ini, yaitu peserta didik, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, bisa mencerna dan memahami dengan cepat, dan mampu mencapai keterampilan berpikir atas tinggi, Atau yang bisa disebut hots, dan memiliki keterampilan memimpin. Nah, model pembelajarannya, tatap muka, seperti itu. Selanjutnya, untuk tujuan kegiatan pembelajaran, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari naratif teks tentang fairytale dan fantasi, sesuai dengan konteks penggunaannya, melalui aktivitas pembelajaran task-based learning. Untuk pertanyaan pemantik, saya menanyakan kepada siswa dengan pertanyaan, apakah semua cerita itu termasuk fairytale atau termasuk fantasi? Yang kedua, apakah bisa menyebutkan beberapa cerita fairytale atau fantasi dari berbagai belahan dunia? Contohnya apa? Nah, lalu untuk yang kedua, tadi, untuk masih rencana, pre-textnya, saya melakukan orientasi, yaitu mempersiapkan dan mengelola kelas, serta membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Selanjutnya, yaitu apersepsi, saya melakukan tanya-jawab, mereview kembali, berkaitan dengan materi pelajaran yang sudah dipelajari oleh guru pamung saya, yang sudah diajarkan oleh guru pamung saya di minggu lalu. Yang selanjutnya, saya melakukan motivasi kepada peserta didik. Selanjutnya, saya memberikan brainstorming berupa pertanyaan yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, yaitu dari materi teks-naratif teks. Selanjutnya, saya menambilkan materi dalam bentuk presentasi powerpoint yang berisi materi terkait teks-naratif, materi yang mencapuk konten bahan ajar, teks-naratif, seperti pengertian teks, struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial. Nah, selanjutnya, yaitu teks planning, saya ini membentuk kelompok heterogen yang berjumlah 4-5 orang. Selanjutnya, nanti secara kolaboratif siswa akan bekerjasama menyelesaikan tugas-tugas yang saya kerjakan, terutama tugas yang sudah saya assign di akhir pertemuan pertama yang akan dipresentasikan di pertemuan kedua. Postasnya, yaitu nanti akan diselesaikan, dikerjakan, dipresentasikan di minggu kedua. Jadi, pertemuan kedua. Selanjutnya, untuk yang kedua, yang kedua itu apa, sir? Realisasi ya, sir? Untuk realisasi pembelajaran, awal tadi saya ceritakan dengan susun, ketika saya masuk kelas, saya menyambut siswa saya, ya, selanjutnya saya setting laptop saya untuk menyalakan proyektor, yang ketiga, saya memulai pembelajaran dengan ucapan salam, menanyakan kabar siswa, lalu mengabsensi siswa, mengecek presensi, dan melihat siapakah yang tidak masuk ke kelas. Selanjutnya, saya melakukan icebreaking, yaitu icebreaking yang berupa word search, yang saya kasih worksheet-nya kepada murid-murid saya. Selanjutnya, saya melakukan icebreaking juga, yaitu melonton film, untuk memantik pertanyaan mereka dan mengumpulkan vocabulary-vokabulary baru. Selanjutnya, baru saya masuk ke materi inti. Nah, selama icebreaking ini, selama icebreaking dan penyampaian materi, saya melakukan pemberian stiker yang berupakan reward yang akan digumpulkan nanti di akhir, untuk melihat siapa yang paling aktif dan paling banyak mengumpulkan stikernya dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, saya masuk ke materi inti, yaitu pembelajaran, saya menjelaskan tentang apa itu narrative text, generic structure of narrative text, language feature-nya, dan berbagai macam. Oke, sekarang saya akan beritahu Anda bahkan hal pertama kali I enter the class, I greet my students and then I prepare my laptops to prepare my presentations and then I do some icebreaking for my students, the icebreaking was word search, the word search, I already prepared for it, I distributed the worksheet for the students and then the next icebreaking I was delivered a video for them to make sure they know what the material what is going to talk about today and to find the new vocabulary from the short movie and then while I'm doing the icebreaking session I distributed or I give the students stickers many stickers so I will see in the end which group that have been collected the most stickers so I will decide the group winners in the end and the next and the main thing is I presented the material about narrative text the material is about the structure of narrative text, language features and the purpose of narrative text what is narrative text at DC and then I close the class with assigning students one assignment to find narrative text from various sources and and then in the next week in the next meeting I will ask them to present to will I will ask my students to present their result maybe that's it jaa Datang yang akan apa tadi Untuk pertemuan Kedepan akan presentasi Tentang rati teks yang Yang dibuat sekarang Mereka diminta mencari teks Diminta mencari teks Lalu disana ada Saya menyuruh Untuk Generic structure nya di analisis Terus language feature nya dicari Yang pasten Rejective clause Non-phrase Dicari di identifikasi Lalu Saya menyuruh membuat Quotes dari karakter yang ada di Teks tersebut Dan kalau memungkinkan dicari juga adjective clause Kalau ada Nah itu karena kebetulan Biar dalam Waktu yang singkat Bisa 4 KD tercover 4 KD artinya apa Naratif teks yang mungkin Sedang kita ajarkan adalah Fantasi Kemudian Non-phrase Karena memang ada di dalam Kompetensi dasar This semester ini Kemudian Non-phrase Pasten Juga karena memang Bisa Di dalam teks itu bisa dicari Termasuk non-phrase juga Bisa dicari Bahkan Adjective clause juga bisa Secara Kontekstual Atau teks ya Tekstual Bisa didapat Kalau memungkinkan Dan kalau tidak ada juga Tidak masalah Kemudian mungkin Seandainya Mereka mendapatkan Teks yang sama Bagaimana Antara Kelompok Kira-kira menurut Menurut saya Tidak apa Untuk Teksnya sama Tetapi Ketika Lebih bagus It will be better If The group Makes Teks or send me The different Teks Tapi Candainya Sama juga Tidak masalah Karena Waktunya Juga singkat Yang pokok Nanti presentasinya Lancar Dan mandiri Yang paling penting Ketika presentasi Hasilnya Karena ketika Supaya mereka Mempresentasikan Bisa jadi Belajar dari Yang sebelumnya Misalnya Yang sudah siap Presentasi Maka yang belum Sambil belajar Teksnya kan sama Sambil belajar Sehingga ketika Grup berikutnya Mempresentasikan Sudah belajar Dari Grup yang pertama Nanti Ketika Mempresentasikan Kan yang penting Maksimal Oh ya Ada Rencana Siswa Diminta Bentuknya Apa ini Rencana Mempresentasikannya Bentuknya Gimana Presentasi Hasil Oh yang Berupa ini Mana Genericnya Generic structure Language features Oh ya Kalau gitu Mungkin bisa dibagi Dalam satu kelompok Tiga Tiga Tugas Misalnya Ada berapa orang Lima ya Mungkin dua orang Genericnya Sambil Apa Dua orang tugas Generic Terus Atau Tusul gini Satu orang Tugas Menerangkan tentang Generic Kemudian Atau Monggol Atau Serah Tergantung Kreasi Tergantung Kreasi Apa Nanya Kreasi Kreasi Dari Kelompok Gak Gak Masalah Mungkin Karena yang Pokok Dalam satu Kelompok Kita melihat Bahwa mereka Bekerja Semua Kemudian Kemudian Tekst Itu Juga Mungkin Masih Dalam Untuk Bahasa Inggris Maka Diharapkan Mungkin Kelompok Itu Meng-share Ke Group Sebelum Tampil Meng-share Group Sehingga Group Yang Belum Tampil Bisa Belajar Kemudian Kalau Memungkinkan Ada Tugas Tugas Yang Lain Berupa Pembagian Tugas Memahami Tekst Dalam Pengertian Misalnya Tekst Itu Ada Lima Alinea Maka Salah Satu Tugas Nya Masing-masing Siswa Bisa Mencoba Menerjemahkan Per Alinea Per Alinea Artinya Malah Tugasnya Bisa Langsung Dalam Bentuk Mereka Membawa Bahasa Insanya Kemudian Ke Inggrisnya Sebenarnya Kalau Urutannya Inggris Dulu Ke Indonesia Tapi Bisa Juga Langsung Karena Dengan Bantuan Bahasa Insanya Sebisanya Mereka Mengungkapkan Ke Bahasa Inggris Karena Kaitannya Dengan Speaking Jadi Mereka Ibaratnya Sudah Punya Waktu Untuk Memahami Jadi Selain Langsung Punya Waktu Untuk Memahami Bersama Setelah Memahami Bersama Mungkin Menerjemahkan Bersama Setelah Menerjemahkan Bersama Di luar Kelas Mereka Mereka Punya Waktu Untuk Presentasi Menginggriskan Kembali Intinya Seperti Retail Kalau Dalam Lombakan Tanpa Lihat Apapun Bagi Mereka Yang Mampu Mungkin Tanpa Melihat Teks Langsung Retail Tapi Tetap Harus Menulis Indonesia Walaupun Bahasa Indonesia Kita Pegang Tapi bagi Yang Tidak Mampu Pegang Indonesia Kita Cek Semuanya Harus Dalam Bahasa Jangan Jangan Yang Bahasa Inggris Lalu Mencoba Nanti Tidak Harus Semua Tampil Ya Karena Cuma Dua Jam Mungkin Hanya Dua Tiga Grup Sudah Oh Ya Kemudian Minta Tolong Di Kalau Bisa Perbedaan Legend Peritel Dan Fantasi Ada Ada Belum Ada Ya Coba Kalau Bahasa Indonesia Saya Jelaskan Ya Supaya Nanti Masuk Dalam Untuk Perbedaan Tekst Legenda Fantasi Dan Veritel Itu Saya Jelaskan Ada Beberapa Kata Kunci Di Legenda Legenda Itu Kata Kunci Harus Cerita Turun Temurun Di Suatu Tempat Kata Kunci Kedua Untuk Tekst Legenda Harus Berkaitan Dengan Tempat Dan Orang Contohnya Legenda Malik Bundang Legenda Suradan Baya Ada Tempat Dan Orang Dan Legenda Candi Prambanan Ada Tempat Dan Orang Untuk Legenda Untuk Oh ya Bentar Untuk Legenda Mungkin Saya Tambah Dari Legenda Mungkin Ada Sesuatu Yang Khas Yang Lain Yaitu Bahwa Di Dalam Legenda Itu Biasanya Juga Ada Benda Ada Benda Yang Menjadi Fokus Contohnya Dalam Malik Kundang Itu Ada Batu Yang Nanti Coba Apakah Di Dalam Verital Atau Fantasi Muncul Enggak Ya Tapi Yang Jelas Di Dalam Legenda Itu Ada Sesuatu Yang Khusus Yang Biasanya Dari Benda Seperti Rolojong Sang Kuryang Kemudian Rolojong Grang Itu Ternyata Ada Benda Yang Menjadi Patung Membuat Cantik Patung Seribu 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 Tambahnya Ada 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 Tempat Kemudian Kemungkinan Besar Biasanya Muncul Benda Yang Kedua Fairytale Fairytale Itu Merupakan Cerita Yang Dimana Latar Tempatnya Berada Di Dunia Fantasi Di Dunia Imajinasi Yang Biasanya Makhluk 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 Ajaib Seperti Peri Ada Elf Ada Monster Ada Goblin Ada Peri Pangeran Putri Dan Lain Lain Tapi Biasanya Fairytale Itu Untuk Cocok Untuk Anak Anak Tidak Ada Bahasa Yang Terlalu Pasar Terlalu Tidak Pantas Seperti Ada Bahasa Bahasa Dewasa Ada Bahasa Bahasa Kalau Malim Undang Bahasanya Dewasa Dia Durhaka Sanggur Yang Bahasa Dewasa Seperti Kemudian Veritale Kuncinya Tadi Pada Apa Kuncinya Berada Di Dunia Imajinasi Ada Dewa Dewa Snow White Termasuk Cinderella Karena Disana Ada Semacam Dewa Penolong Kemudian Yang Fantasi Yang Ketiga Itu Fantasi Apa Yang Membedakan Fantasi Dengan Fairytale Walaupun Mirip Walaupun Mirip Akan Tetapi Fantasi Itu Berbeda Dengan Fairytale Ketika Fairytale Itu Biasanya Identik Dengan Peri Dan Cocok Untuk Anak Anak Fantasi Tidak Harus Melulu Tentang Peri Akan Tetapi Fantasi Itu Berlatar Belakang Di Imaginary World Di Dunia Imajinasi Pengarangnya Seperti Narnia Harry Potter Harry Potter Plus Gordon Lord of the Ring Dan Biasanya Fantasi Itu Juga Kadang Ada Yang Tidak Cocok Untuk Anak Anak Sedangkan Fairytale Semuanya Diperhususkan Untuk Anak Dongeng Tidur Anak Dan Masuk Dalam Wardrobe Rumari Tau-tau Dia Masuk Dunia Lain Dimana Disana Ketemu Siapa Siapa Thank you Thank you